Nikita Mirzani bawa saksi dari luar negeri di pemeriksaan kasus Fadel Bajide Nikita Mirzani diagendakan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporannya terhadap Fadel soal dugaan untuk putrinya pemeriksaan dijadwalkan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ya Nikita Mirzani diperiksa jam 1 siang nanti pemeriksaan di unit PPA kata Kasiumas Polres Metro Jakarta Selatan dihubungi terpisah kuasa hukum Nikita Fahmi Bahmit mengatakan kliennya siap menghadiri pemeriksaan pihaknya akan membawa saksi dari luar negeri wajib hadir dan pasti hadir bawa saksi dari luar negeri ada dua saksi dan sama Nikita diperiksa kata kuasa hukum Nikita Fahmi Bahmit dihubungi hari ini Fahmi tidak menjelaskan gambelang terkait saksi tersebut pihaknya juga akan menyerahkan bukti baru kepada penyidik terkait pelaporan tersebut rahasia itu bukti baru nanti setelah pemeriksaan saya beritahu ujarnya laporan Nikita Mirzani polisi sebelumnya mengungkap soal laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajide Fadel dipolisikan oleh Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan terhadap anaknya dan pemaksaan aborsi perkara persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan pelaporan NM korban LMM terlapor VAB kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisham Indradi kepada wartawan laporan Nikita tersebut teregister dengan nomor LP B2811 9.2024 SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya Nikita melaporkan Fadel Bajide terkait kejahatan perlindungan anak undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D undang-undang 35 2014 dan atau 77A Jungto 45A dan atau 421 KUHP Jungto Pasal 60 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan atau pasal 346 KUHP Jungto Pasal 81 dalam laporan tersebut kata Adi Ari Nikita Mirzani mendapatkan foto anaknya dalam kondisi sedang ham foto itu sebut Adi Ari didapat dari seorang saksi kejadian berawal dari pelapor NM sebagai orang tua korban mendapati foto korban sedang hamil dari saksi jelas Adi Ari dalam laporannya Nikita Mirzani juga mengungkapkan putrinya itu dipaksa melakukan abers Nikita menuding Fadel menyuruh putrinya hingga dua kali dan korban telah melakukan itu sebanyak dua kali atas suruhan terlapor atas kejadian pelapor merasa dirugikan dan melaporkannya di Polres Jakarta Selatan guna untuk ditindak lanjuti tutur Adi Ari Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!